Baik sahabat Tukah Haji Banjar, kembali kita lanjutkan koreksi karya ilmiah tulisan tangan dalam bentuk makalah Yang kali ini kita koreksi adalah karya dari Zaliah Yang berjudul manfaat kebutuhan manusia dalam perekonomian Nah ini membahas tentang ekonomi Cara penulisan sudah kita lihat disini bisa ya sudah pas sesuai dengan aturan Kemudian untuk tujuan penulisan makalah ini disebutkan sudah pas sudah sesuai Hanya saja antara gelar akademik dan nama saya itu seharusnya ada spasi setelah tanda koma Nah disini juga seharusnya ada tanda titik Nah kemudian untuk menulis logo ya terserah dia ya karena ini hasil karyanya ya seperti ini sudah kemampuannya dalam gambar Kita tidak mempermasalahkan hanya ini masalah kerapian saja Untuk menuliskan nama instansi sudah sesuai Dan tahun terbit ini menyentuh margin bawah oke Kita lanjutkan ke bagian kata pengantar Nah untuk kata pengantar Kita lihat judul apakah ditulis dengan benar di bagian kata pengantar Nah ini dia mungkin kurang lihai dalam menuliskan huruf besar dan huruf kecil Nyaris seperti huruf kecil ya seharusnya disini adalah huruf besar atau kapital Nah disini juga Huruf besar kecilnya tidak pas Untuk menuliskan tempat dan tangga penulisan karya ilmiah ini Oke lah sudah ya Hanya saja disini seharusnya ada spasi setelah koma Ini tidak terlihat adanya spasi Berarti disinilah kekurangannya dia dalam menulis Baik kita lanjut ke sistematika penulisan Untuk sistematika penulisan bagian daftar isi Nah ini seharusnya juga huruf besar semua Awal kata huruf besar Oke ini sudah betul Karena ini kata penghubung Disini Oke sudah pas saja Ada kesalahan beberapa Kita lanjutkan ke bab 2 Untuk latar belakang Dia juga mengemukakan hasil dari observasi Dan hasil dari pengamatan Atau membaca buku yang dituliskan kembali ke bagian latar belakang ini Untuk menggambarkan bahwa dia membahas tentang Suatu masalah yang disebutkan di rumusan masalah Ada tiga rumusan masalah Tujuan penulisan juga ada tiga Sudah sesuai dengan rumusan masalah Baik kita akan buktikan apakah makalah ini dia tulis dengan ilmiah Ya dibuktikan dengan andainya tanda kutipan Oke kita lihat disini Bagian pengertian Nah dia mencoba untuk mengutip Di bukunya Hastuti Yang terbit tahun 2013 Halaman 10 Nah sudah menunjukkan bahwa ada usaha untuk menulis secara ilmiah Karena menunjuk ke buku yang sudah terbukti kebenarannya Bagian B faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ya Masalah ekonomi ini Ya ada beberapa faktor yang disebutkan dan ini mestinya mengutip di buku Nah kita akan lihat apakah ada tanda kutipannya Dan ternyata benar disini ada tanda kutipan Nama pengarang ada dua penulis Koma tahun terbit titik 2 Halaman 11 Oke sudah betul ya Sip Bagian C nya kita lihat lagi Apakah disini dia juga mengutip Bagian macam-macam kebutuhan Nah dia menyebutkan Macam-macam kebutuhan ini Dengan mengutip pada bukunya Hastuti lagi ya Hanya ada satu buku saya lihat disini Nah halaman 12 kali ini Yang di atas halaman 11 Oke kita lihat nanti di bagian daftar pustakanya Ada beberapa buku ya Nah kita lihat bagian penutup Untuk penutup kesimpulan sudah bagus Menggunakan prakata atau awal pragerap dengan Ada kalimat pengantar ya sudah bagus Dan untuk saran-saran juga sudah disesuaikan dengan kesimpulan yang sudah dibuat Baik kita akan buktikan makalah ini Apakah benar-benar ini apakah benar-benar ilmiah Kita lihat di bagian daftar pustaka Bagian daftar pustaka Disini ada nama pengarang yang ditulis nama belakang lebih dulu Dan diberi tanda koma Nah hanya saja ini setelah koma seharusnya ada spasi disini Nah setelah tanda baca Itu ada spasi Ada jarak ya baru dituliskan kalimat berikutnya Untuk judul ilmu pengetahuan sosial diberi garis bawah perkata Sudah tepat ya Kemudian kota terbit titik 2 dan nama penerbit titik Oke hanya ada kesalahan spasi disini ya Kemudian dia menuliskan huruf besar huruf kecil nyaris Tak terlihat juga ya Mirip seakan-akan dia ada menuliskan huruf kecil Padahal maksudnya benar untuk menuliskan huruf besar Oke kurang tegas aja tulisannya Tidak apa-apa Yang penting sudah memenuhi syarat untuk penulisan sebuah karya ilmiah ya Terakhir kita lihat barangkali ada yang mau perkenalan Kita lihat di bagian biodatanya Nah silahkan di skip kalau mau lihat Jaliah ya Tanggal lahirnya Ini prestasi-prestasinya disini Cita-citanya juga Nah Oke Lumayan bagus untuk ketulisannya ya Sudah sesuai sudah ilmiah Hanya saja kerapian dan ketegasan dalam penulisan yang perlu ditingkatkan Baik akan kita nilai tulisan dari jaliah ini Karena lumayan bagus juga Nah kita nilai Nah itu nilainya untuk dia ya 89 karena ada banyak kesalahan tertinggal Spasi-spasi yang sebenarnya Sepele tapi sangat menentukan dalam sebuah penulisan karya ilmiah tulisan tangan Baik sahabat Haji Banjar sampai disini untuk koreksi makalah jaliah Nah kita akan next berjumpa lagi di koreksi makalah tulisan tangan berikutnya Jangan lupa subscribe Next dan komennya Serta bagikan Siapa tahu Makalah ini Koreksi makalah ini bisa Bermanfaat untuk Pengembangan literasi ilmiah siswa kita Terima kasih Sampai jumpa